Hai bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sabarku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa yang belum subscribe silahkan di subscribe channel yang paling mantap ini kawan ini ada perkembangan berita masih terkait dengan ibu Nikita ya saya bacakan dari media online oposisi cerdas.com dengan judul komunitas Lora Madura laporkan Nikita Mirsani soal dugaan pelecehan bacaan sholat nah itu bu judulnya ya sejumlah anggota organisasi masyarakat yang mengatasnamakan diri komunitas Lora Madura atau kolom melaporkan Nikita Mirsani Kesentra Pelayanan Kepolisian Terpadu atau SPKT Mapolda Jawa Timur selasa 26 Oktober 2021 sore Ketua kolom Bapak Jamaluddin menyebutkan selebritis wanita yang merupakan figur publik itu dianggap melecehkan bacaan niat ibadah sholat kami mau melaporkan Nikita Mirsani atas bacaan sholat yang dilecehkan itu jadi ini masuk ke penistaan agama sudah jadi kami komunitas Lora Madura kesini datang ke Mapolda Jatim melaporkan dia kata Pak Jamaluddin di Mapolda Jawa Timur Jamaluddin juga membawa sejumlah alat bukti yang dilampirkan dalam proses pembuatan laporan tersebut alat bukti tersebut akan merujuk pada pembuktian adanya dugaan pelecehan agama yang dilakukan Nikita Mirsani bentuk alat bukti tersebut berupa video yang disimpan dalam hard file berupa CD dan sejumlah bukti foto video sudah ada CD nya gambar-gambar foto-foto di akun dia yang sampai saat ini pemerintah belum memblokir jadi seakan-akan dia dibiarkan jelasnya Hai Jamaluddin berharap ada upaya penegakan hukum atas perilaku Nikita Mirsani yang dianggap melecehkan praktik ibadah sholat dan menyinggung banyak orang dari suatu komunitas penganut agama tertentu karena dia sudah menantang juga seluruh umat Islam yang ada di Indonesia untuk dilaporkan katanya seakan-akan dia kebal hukum ujar Jamaluddin jadi kami selaku umat Islam komunitas Lora Madura sangat sakit hati terhadap perilaku dia yang sudah membuat mainan bacaan sholat maghrib sambungnya selain itu Jamaluddin berharap pemerintah dan aparat penegak hukum untuk segera menindaklanjuti keberadaan akun media sosial milik Nikita Mirsani secara tegas dengan cara menutup akun tersebut jikalau tidak segera ditindaklanjuti dengan segera melakukan penindakan hukum secara tegas ia mengatakan bakal melakukan aksi demonstrasi iya bukan hanya diblokir tapi harus ditetapkan sebagai tersangka kalau dalam waktu rekat Polda Jawa Timur tidak memanggil dia dan menetapkan sebagai tersangka maka kami akan datang ke sini secara besar-besaran untuk mengadakan aksi pungkasnya search silahkan klik link ini diterbitkan oleh oposisi cerdas.com foto komunitas Lora Madura saat berada di SPKT Polda Jawa Timur selasa 26 Oktober 2021 faktualnews.co Rizky Didi Pramanto eh kawan ih belum berhenti ini ternyata ini semakin merembik kemana-mana jadi disini dari sahabat kita di kolom ingin membuktikan karena dirasakan bahwa eh ibu Niki kita mau nantang untuk dilaporkan akhirnya dilaporkan betul nanti kita lihat hasilnya kawan iya kan ya mudah-mudahan kita lihat hasilnya seperti apa yang jelas kawan mari kita disini saling mengingatkan jika ada yang salah ada yang khilaf apalagi bermain-main dengan agama iya kan masuk tadi ya lanjut ya apalagi yang main-main dengan agama kawan waduh janganlah ya mari kita saling mengingatkan agar tidak terjadi hal-hal yang begini ya kawan silahkan berikan pendapatnya terkait masalah ini cuma saya berpesan ya hindari kebencian hindari yang bersifat cacian makian hinaan merendahkan maupun meremehkan hindari kawan ya saya hanya bisa berpesan begitu namun saya kembalikan lagi kepada setiap saudaraku untuk menyampaikan pendapat yang tidak bisa saya arahkan maupun mendiktir saudaraku dalam menyampaikan pendapat ya ya kalau memang ada dari jejak digital ya memang terkadang ada sedisi paham dan sebagainya ya jadi mari kita sekali-sekali jangan pernah lagi lah ya yang terkait masalah agama hindari lah masalah bermain-main dengan agama itu kawan ya hindari lah tidak baik ya masalah mencari kekurangan agama dan sebagainya mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran buat kita semuanya dan kalau memang dilihat disini kalau video kemarin yang diviralkan ya saya sudah nonton videonya itu memang ada dipotong ya kan ada dipotong videonya saya lihat itu jadi yang motong-motong suka motong-motong video begini tolonglah juga lah ya karena ini kan bisa menimbulkan fitnah lebih besar namun menurut jejak digital ya terkadang memang ibu Nikita ini membuat suatu pernyataan yang terkadang kontroversial juga ya ya lihatlah jalan sendiri saya tidak bisa juga menyebutkan satu-satu karena mungkin saya tidak terlalu melihat fokus ke sana jadi silahkan lihat aja akun-akunnya ibu Nikita ini dan silahkan saudara aku berikan tanggapan apa disitu ya karena udah seringkali viral ibu Nikita ini karena ada kontroversial saya juga bingung kenapa itu ya ini aja kawan mari kita saling mendoakan yang terbaik lah buat kita semuanya dan khususnya buat seluruh rakyat Indonesia terima kasih kawan salam hormat buat semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati